Intro Shalom, salam sejahtera suruh serai yang terkasih di dalam Tuhan. Memasuki Minggu Aven Natal di tahun 2023 ini, biarlah setiap hati kita kian digelorakan dengan api cintanya. Sehingga kita boleh siap dan penuh sukacita, merayakan dan menyambut akan kedatangannya. Hari ini kita akan melanjutkan perenungan refleksi Gemma dengan melanjutkan kitab Isaya pasal 49-50 ayat yang ketiga dengan sebuah tema, taat seperti hamba. Mari terlebih dulu kita berdoa. Hati kami limpa dengan syukur atas anugrah demi anugrah yang Tuhan Allah berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sejak di awal tahun ini sampai di penghujung tahun 2023 ini. Memasuki Minggu Advent ini ya Tuhan, penuhi hati kami senantiasa dengan kebenaran sabdamu. Pimpinlah hidup kami untuk selaras dengan kehendakmu. Dan kuatkan kami untuk senantiasa hidup dalam ketaatan yang sungguh kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan dalam Alkitab TB 2 ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh yang memberikan judul dalam perikob ini, Hamba Tuhan sebagai terang di antara segala bangsa. Demikian sabda Tuhan. Sekarang berfirmanlah Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya untuk mengembalikan Yaakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Sungguh aku dipermulihkan di mata Tuhan dan Allah ku menjadi kekuatanku. Beginilah firmannya. Terlalu kecil bagimu untuk menjadi hambaku. Hanya untuk menegakkan suku-suku Yaakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang luput. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya karya keselamatanku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan yang maha kudus penebus Israel kepada dia yang sangat dihina orang. Kepada dia yang menjadi kejijikan bangsa-bangsa. Kepada hamba-hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku lalu bangkit memberi hormat. Dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah oleh karena Tuhan yang setia. Bacaan Alkitab hari ini membicarakan tentang seorang hamba yang kedatangannya telah direncanakan sejak dari kekekalan. Terus siapakah dia? Dialah Yesus Kristus. Di dalam ayat yang pertama dituliskan bahwa kelakiran Yesus Kristus diberitakan kepada Maria sebelum Maria ibunya itu mengandung. Dan sudah ada nama yang diberikan kepada Maria untuk menjadi namanya. Dalam ayat yang kedua, Allah membuat mulut hamba ini seperti pedang yang tajam. Karena firman yang disampaikan oleh Yesus Kristus itu memiliki otoritas dan kuasa. Yesus berfirman maka angin ribut diredakan. Yesus berfirman maka orang sakit disembuhkan. Ketika Yesus berfirman maka setan-setan terusir. Yesaya 49 E3 menuliskan Yesus Kristus datang sebagai hamba yang menyatakan kemuliaan Allah. Setelah Yesus menyatakan keagungan Allah bukan melalui statusnya sebagai raja. Melainkan dengan menjadi hamba yang taat. Hal ini bisa kita lihat dalam surat Filipi pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Surat-surat Allah mengutus Yesus Kristus ke dunia bukan hanya untuk suku tertentu saja. Melainkan untuk segala bangsa. Melalui Yesus Kristus Allah menyatakan karya keselamatannya sampai ke ujung bumi. Di dalam catatan Alkitab kita melihat bagaimana umat Israel telah gagal menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kehidupan umat Israel yang tidak taat kepada Tuhan Allah. Namun hambanya ini anaknya sendiri yaitu Yesus Kristus itulah yang akan menggenapi rencana kekal Allah Bapak. Malaupun di dalam ayat yang ke-7 dituliskan bahwa hamba yang ditutus oleh Allah itu akan ditolak oleh manusia. Bahkan ditolak oleh umatnya sendiri yaitu Israel. Ia akan sangat dihina menjadi kejijikan bangsa-bangsa. Menjadi hamba para penguasa. Surat-surat penolakan dan penyalipan Yesus Kristus telah dibuatkan lama sebelumnya. Ia datang benar-benar sebagai hamba yang dihina dan kemudian disalibkan. Hidupnya yang singkat dan berakhir dengan begitu mengenaskan. Seolah-olah itu sia-sia. Namun Alkitab menyaksikan begitu luar biasa. Bahwa hamba yang merendahkan diri dan taat sampai mati ini akan dimuliakan. Nah ini kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-7. Bahwa ia akan menerima hormat penyembahan dari raja-raja dan pembesar-pembesar. Segala yang ada di langit dan di bumi akan bertekuk lutut. Dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan ala Bapak. Surah-surah nubuah tetang Yesus sebagai hamba ini mengajarkan kepada kita. Bahwa sebagai hamba-hamba Allah. Mari kita hidup untuk meneladani Yesus Kristus. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Maka sudah sepatutnya lah. Kita hidup menaati akan Tuhan. Kita hidup memuliakan akan Tuhan Allah. Seperti Kristus, mari kita melayani dengan kerendahan hati. Sehingga orang yang melihat kita juga boleh memuliakan Bapak kita di surga. Sudara setiap orang yang percaya itu sesungguhnya hamba Tuhan. Namun seorang hamba bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Mereka adalah orang yang menyaksikan tentang Tuhan dalam hidupnya. Sebagaimana yang dicatat dalam ayat yang ke-6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Untuk menegakkan suku-suku Yaakub. Dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Setelah kesaksian orang-orang percaya menjadi alat di tangan Tuhan. Untuk mewartakan kabar baik itu kepada dunia. Sekalipun pada saat kita melayani. Mungkin kita tidak mendapatkan pujian dari orang lain. Mungkin pada saat kita melayani. Yang kita dapatkan adalah sebuah kritikan. Hinaan dan penolakan. Namun ingatlah surah-surah akan telah dan agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang lebih dahulu menderita. Dari awal hingga akhir pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami penolakan dan pengkhinaan. Namun demikian, Kristus tetap setia dan taat akan panggilan dan kedakpapannya. Menjadi hamba yang melayani sampai akhir. Sudara, apakah kita mau mengikuti jejak agung dari telah dan Tuhan kita Yesus Kristus? Yang melayani dengan penuh kerendahan hati. Yang melayani dengan kesetiaan dan ketaatan. Biarlah kiranya Allah Rauh Kudus memampukan setiap kita. Mari kita berdoa. Karuniakan kekuatan kepada setiap kami umatmu ya Allah. Untuk senantiasa hidup dalam ketaatan. Sebagaimana telah dan agung dari Tuhan Yesus Kristus. Kobarkan hati kami ya Tuhan. Untuk senantiasa hidup dan melayani-Mu. Menjadi terang sampai kapanpun. Dan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Melayani taat seperti hamba. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Selamat menapai hari dalam firman. Dan tetaplah hidup dalam ketaatan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.